Percepatan vaksinasi COVID-19 salah satu yang dilakukan di desa Tirta Kencana, Kecamatan Airami, Kabupaten Mukomuko oleh Badan Intelijen Negara Daerah Bengkulu bersama Dinas Kesehatan Setempat. Sejak pagi hari, warga yang kebanyakan bekerja di sektor perkebunan rela mendatangi balai desa setempat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 baik dosis ke-1, ke-2, serta dosis ke-3 atau penguat. Selain mendukung program vaksinasi nasional, hal ini juga mendukung pelaksanaan pilkade serentak yang akan digelar 64 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Mengingat capaian vaksinasi di daerah ini menjadi kedua terendah di Provinsi Mukulu. Dari Binda Bungkulu, tetap mengajak masyarakat Mukomuko untuk melaksan vaksinasi melalui pelaksanaan pilkade serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022. Bagi yang akan melaksanakan pilkade serentak diharapkan untuk membantu kita mencapai capaian vaksinasi untuk Mukomuko yang masih rendah agar kiranya nanti desa Arga Jaya tetap berpartisipasi. Warga desa yang wilayahnya menggelar pilkade serentak dan belum divaksin diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan ataupun gerai vaksinasi. Dengan hal itu diharapkan penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan pilkade serentak bisa dicegah. Capaian vaksinasi di Mukomuko terbilang rendah, yakni dosis 1 89 persen, dosis 2 60 persen, dan dosis ketiga baru mencapai 5 persen. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu